Saya, aku gak bisa gerakin saya Ini tinggi sekali mas, tapi kamu 200 Aku yang waslam, so Tolong balikin Baju tenangan aku sama panes Aku bakar, mas ini Siap, gak bakar, gak tidak dihukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan mas Mimin Sarmin Ya akan membahas alur cerita sinetron love story the series Untuk Tyler nanti sore ya guys Dimana di adegan berikutnya Kita bakalan disuguhkan dengan Arga Dana Yang saat itu mengalami sesuatu Tentunya Arga Dana mengalami Panas yang begitu sangat tinggi Dan membuat Arga Dana harus jatuh sakit Lalu di adegan berikutnya juga guys Kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan Yang bikin kita semua sedih banget ya Apalagi Tante Sifira saat ini Begitu sangat sedih Melihat suaminya seperti itu Lalu bagaimana dengan nasib Atari Yang sempat bertemu dengan sosok Zidan Yang saat ini belum kita ketahui Apakah itu Zidan beneran Ataukah itu Zidan bohongan Dan pada akhirnya Atar pun bertemu dengan sosok Zidan tersebut Dan terjadilah perkelahian antara Zidan Dan sosok Atar Yang pada saat itu bertemu Di suatu tempat ya Dan pertemuan antara Zidan dan juga Atar Bakalan terjadi Lalu apakah Atar bakalan Meninggol nih guys Karena Atar bakalan mengalami kecelakaan Hingga membuat Atar harus meninggoy Dan kemungkinan besar Zidan bakalan masuk lagi Ke senetron love story Jadikan selanjutnya Kita juga akan disuguhkan dengan Rama Yang begitu sangat antusias banget Karena baju Vanessa Yang saat itu hendak dibakar oleh si Tante Dinda Padahal baju tersebut adalah kenang-kenangan Buat Rama Yang begitu sangat berarti banget Dan cuman baju itu aja Yang tersisa untuk si Rama Nah guys sebelum lanjut Langkah baiknya ya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini ya guys Dari channel selanjutnya guys Kita juga akan disuguhkan dengan Kendra Wilantara Yang bakalan berhasil untuk ngambil barang bukti Tentang si Eddie Dimana hal tersebut bakalan terjadi ya guys Karena Kendra Wilantara saat itu Bakalan mendapatkan Bukti bukti-bukti tentang Eddie Yang sudah membuat perusahaan Arga Group hancur Dan berkemungkinan Eddie juga bakalan Melaporkan kepada Ken Bahwa dirinya adalah disuruh oleh si Arman Yang lebih mengejutkan lagi guys Ketika Madina saat ini Begitu sangat sedih sekali ya Karena Madina harus kehilangan sosok si Atar Yang benar-benar menyayangi Tulus dan suci untuk si Madina Tetapi apalah daya Ajal sudah menjemput Atar Hingga membuat Atar meninggal dunia Nah guys sebelum lanjut lagi Seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih Kalian penggemar sinetron love story Di seris dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Karena diisi video ini Mas Mimin memprediksi alur cerita Untuk episode selanjutnya Dan juga membahas Tyler untuk nanti sore Dan di adegan berikutnya juga Kita juga bakalan disuguhkan Dengan yang namanya si Arman dan juga Haris Yang benar-benar membuat kita semua darah tinggi abis ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!